Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di Gendra Channel Kali ini saya berada di Gading masuk Prambon teman-teman di sore hari ini saya akan menuju ke Kecamatan Prambon dan akan lurus menuju ke perbatasan menuju ke diri teman-teman jadi di video ini saya akan review juga jalur alternatif menuju ke diri teman-teman dari arah timur dari arah timurnya ngancur ini masih di Gading teman-teman bisa dilihat suasananya sore hari ini sangat ramai sebelah kiri ada posek Prambon jadi kita sebenarnya ini sudah masuk di kenyak kecamatan Prambonnya teman-teman tapi untuk pusat pemerintahnya masih di depannya temen-temen suasananya ini sedikit berangin bukan sedikit berangin lagi anginnya saat kenceng ini kutong anjo ya terkenalnya itu dengan anginnya yang kencang ini saya buat video juga sekalian saya mau ada keperluan di Kediri jadi sekalian ngevlog jalur perjalanan ini dari Prambon menuju ke Kediri untuk kondisi jalannya sendiri masih bagus ya teman-teman daerah sini dan menurut saya kalau saya melakukan perjalanan dari warung Ceyeng menuju ke ke Kediri lewat Prambon sini itu lebih cepat temen-temen karena kondisi jalurnya dan kepadatan kendaraannya berbeda dengan jalur yang dari Pace menuju ke Kediri kalau disini memang ramai tapi kendaraannya masih kendaraan mobil-mobil minibus kayak gini teman-teman sama motor beda kalau di jalur perbatasan Pace Kediri itu didominasi dengan bis-bis besar kayak gitu sama truk-truk bandeng jadi untuk untuk melakukan perjalanan ini biasanya tersendat di ditutupi dengan kendaraan besar-besar kayak bis dan truk jenteng tadi ini kita sudah mulai sampai di Prambonnya teman-teman jalanan pusatnya Prambon itu ada klang Kediri tulang agung lurus belitar kalau itu ke kirinya ke arah papar dan pare Hai mak lampu merah kita berhenti dulu lembukan leasing ini ke lampu hijau kita lanjutkan perjalanan temen-temen mungkin nanti di video kalau memang terlalu panjang videonya nanti akan saya potong-potong temen-temen tapi kalau memang pas sekitar 20 menitan nanti saya full buat full aja ini sebelah kiri ada penjual buah-buahan ini sebenarnya sudah masuk pasar watu dendang temen-temen dulu saya sering ke daerah Sydney waktu masih SMP masih bermain sama temen-temen itu naik sepeda dulu ke kolam renang atau ke menuju ke arah papor ini desa watu dendang sebelah kiri kantor desa nya temen-temen tadi sesananya seperti ini ya temen-temen jalur alternatif menuju ke diri dari Krambon di depan ada truk 2 temen-temen coba kita lihat bisa nyalep tidak kira-kira soalnya kalau enggak kita salep nanti di video isinya pemandangannya ya truk aja ini bukan jalur jalan saya salep ini ada ngangkat kayu lagi ngangkat kayu sebelah kanan ini rumah tapi kok kayak masjid ada kubahnya mungkin buat temen-temen yang baru mampir di channel saya bisa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng temen-temen acar mendapatkan info terbaru dari channel saya dan mungkin buat temen-temen yang belum pernah coba lewat jalur ini silahkan dicoba kalau mau ke diri lewat sini dijamin beda waktu tempuhnya kalau nganjuk dari nganjuk pate terus ke arah warung lurus lewat warung jayeng ke arah selatan perawang jambun tembusnya ke diri itu saya perkirakan sekitar 50 menitan 50-55 menit tergantung yang naik juga temen-temen di jalan-jalan lagi sore ya temen-temen iya bersama istri saya karena mau ke diri mau beli sesuatu temen-temen jadi nggak sendirian ini sama istri ini kita sudah mau sampai di Tanjung Tani temen-temen di mobilnya nyalik toh telepon sifon ini ada pelang lagi temen lurus ke diri kanan beli turi kalau ke kiri ke arah yang ronggut mampu merah kita perhenti lagi kita tunggu dulu temen-temen lampunya berhijau Hai berhijau kita hijau kita salib ini oke tadi monternya duluan kalau tahu ngereting ke kanan temen-temen terlanjur udah ngegas ya ini Tanjung Tani teman-teman sudah sampai Tanjung Tani sebentar lagi nanti kita akan menuju ke perbatasan perambuan kecamatan pambuan dan ke diri kalau untuk area sini jalannya banyak yang ditampil temen-temen jadi sedikit bergelombang walaupun jalur ini ramai tapi bisa ramai senggang kayak gini temen-temen tetap hati-hati karena banyak pengendara yang keluar dari gang-gang kecil ini kita di jalan rayanya Prambun menuju ke diri untuk kantor kecamatannya tadi sudah kelewatan temen-temen saya juga enggak apa enggak merhatiin tadi sebelah kanan jalan sebenarnya harusnya karena fokus ngobrol sampai lupa temen-temen ini ada yang lagi nyiram-nyiram air terus mobilnya memang kalau lewat jalur sini tuh kendaranya naiknya naiknya kecepatannya tinggi-tinggi temen-temen karena memang longgar jadi buat temen-temen hati-hati kalau lewat jalur ini sebenarnya kalau mau ke diri lewat sini sangat mudah ya temen-temen cukup lurus saja ke arah selatan nanti pokoknya tembusnya itu di pabrik gula merican temen-temen ini ada truk lagi kira-kira bisa nyalep gak kita lihat dulu saya kalau mau nyalep tuh lihat kondisi dulu temen-temen kalau jarak antara mobil di depan jauh saya pasti salep tapi kalau dekat mending saya kita mundur nunggu kesempatan kalau ada kesempatan baru nyalep kayak gini temen-temen jauh kita salep ini ada truk gandeng disini tebuta temen-temen banyak tebul mungkin mau dibawa ke pabrik gula merican tapi masih istirahat itu truknya tadi ini sesananya masih ramai memang jalur ini memang jalur alternatif temen-temen jadi ya kondisi jalannya ramai kita lanjutin perjalanan temen-temen pokoknya kalau jalan-jalan kayak gini ya tetap hati-hati anginnya bu anter sangat penting temen-temen anginnya montar montarnya itu sampai kayak terombang ambing gitu temen-temen kalau nggak kuat tangannya megang setir per-mounter ya bisa peseret angin itu dia temen-temen depan itu ada kayak menara sutat apa-apa listrik itu temen-temen itu udah masuk wilayah kediri nanti ini kita sudah sampai di perbatasan sangat cepat temen-temen kalau mau kediri lewat perambun perempatan temen-temen hati-hati anginnya sangat kencang nih ke udah hampir seminggu ini temen-temen anginnya sangat kencang banget naik motor 60 kayak kerasa naik motor 40 kecepatan 40 ini dia temen-temen perbatasannya sudah di depan ini ini dia temen-temen perbatasannya prambun dengan kediri dan komini sudah masuk ke diri temen-temen kita lanjut perjalanan nanti mungkin videonya saya selesai di pabrik gula temen-temen pabrik gula merican sebelah kanan sana sebenarnya kalau sebelah kanan sebelah kiri temen-temen itu ada waduk gerak watu turi temen-temen ini kalau belok ke kiri itu ada wisata waduk gerak watu turi jadi ada wisatanya juga temen-temen waduk di sebelah kiri tadi kalau belok kiri ya temen-temen jadi aman lah kalau malam-malam lewat sini biasanya kan kalau bukan asli orang sini tuh kalau jalannya jelek itu takutnya kayak berlubang-lubang itu takutnya nanti terjadi kecelakaan temen-temen tapi disini Alhamdulillah masih bagus kita salib dulu JPA ini kita udah masuk wilayah kediri ya tadi perbatasannya yakkom sebelah kiri tadi temen-temen ini udah masuk merican di depan ada lampu merah Oh terjebak lampu merah akhirnya temen-temen kita berhenti dulu tetap cek kamera dulu dengan masih nyala terjebak, tuh selamat menikmati sudah hijau kita lanjutkan perjalanan teman-teman di depan sana itu sudah kelihatan pabrik gula temen-temen tapi kalau dari kamera kayaknya belum kelihatan kalau lihat pabrik gula itu baunya memanis terus ini dia teman-teman jadi sebelah kanan tempat berkumpulnya truk-truk pembawa tebu kita sudah sampai di area pabrik gula merican sebelah kanan banyak penjual makanan ada ikan tadi juga tas-tas gitu teman penjual kaki lima ada mangga ini dia teman-teman kita sampai di pabrik gula merican teman-teman ini baunya gula teman-teman lowogi manis itu cerobongnya itu yang ngeluarin asap di depan sudah lampu merah pertigaan ya teman-teman mungkin sekian dulu ya teman-teman video saya kali ini jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di video saya berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati